Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar di kelas 4 Pelajarannya yang kedua Yaitu materi Beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya Ada pun sub materi yang akan kita bahas adalah Beriman kepada Rasulullah Tetapi sebelumnya Bagi kamu yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Pencet tombol like Kemudian share channel Guru Cerdas Agar channel ini dapat terus berkembang Dan memberikan manfaat bagi kita semua Intro Nah disini ibu guru sedang menjelaskan Kata ibu guru kepada anak-anak ya Beriman kepada Rasul Artinya percaya atau yakin Bahwa Allah SWT Itu mengutus Rasulnya Untuk menyampaikan ajaran Islam melalui wahyu Jadi Allah mengajarkan kepada manusia Itu melalui utusannya Nah utusannya ini kita namakan sebagai Rasul Nah sekarang kita akan melakukan perbedaan antara Nabi dan Rasul Jadi yang pertama Nabi itu menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya Jadi tugas Nabi dan tugas Rasul itu lebih berat tugas Rasul Karena Rasul itu harus menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada umatnya Kemudian yang kedua Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir Jadi ada beberapa Nabi Mereka diutus kepada suatu kaum yang sudah beriman Misalkan suatu kaum yang memang sudah mengimani Nabi Musa Misalkan seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya Mereka diutus kepada kaum yang sudah beriman kepada Nabi Musa Tetapi ada yang namanya Rasul Nah Rasul ini diutus kepada kaum yang belum beriman Atau keimanannya itu sudah ruksak Sehingga diperlukan Rasul yang baru Misalnya Nabi Muhammad Karena ajaran-ajaran yang sebelumnya itu memang sudah banyak berubah Atau Nabi Isa Karena memang ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Nabi Musa itu Sudah berubah Sehingga diperlukan Rasul Untuk membawa ajaran yang meluruskan Kemudian perbedaan yang ketiga adalah Nabi dan Rasul ini memiliki jumlah yang berbeda Jumlah Nabi ini sangat banyak Yaitu kurang lebih 124.000 Sedangkan jumlah Rasul itu ada 312 Rasul Tetapi jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu hanya 25 saja Dan 5 diantaranya ini dinamakan sebagai Rasulul Azmi Karena mereka adalah 5 Rasul yang memiliki keteguhan hati dan kekuatan Dalam menghadapi cobaan dari umatnya Yaitu Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nuh Kemudian perbedaan yang keempat adalah Semua Nabi tidak berarti Rasul Tetapi setiap Rasul itu pasti adalah seorang Nabi Dan kemudian yang kelima Ada beberapa Nabi yang dibunuh oleh kaumnya Namun seluruh Rasul yang diutus oleh Allah Ini diselamatkan dari percobaan pembunuhan Yang dilakukan oleh kaumnya Jadi sepisal Nabi Yahya Itu kan mereka kaumnya itu melakukan pembunuhan kepadanya Tetapi kepada Nabi Isa Kaumnya itu tidak bisa melakukan pembunuhan Karena Nabi Isa ini oleh Allah itu Diangkat ke langit ya Jadi diselamatkan oleh Allah Nah kemudian bagaimana dengan sifat Nabi dan Rasul Jadi ada sifat Nabi dan Rasul Yang berbeda dari manusia pada umumnya Yang pertama adalah Nabi dan Rasul itu Memiliki sifat sidik artinya jujur Mereka adalah makhluk-makhluk Ciptaan Allah yang memiliki kejujuran yang luar biasa Dan mustahil bersifat kizib Jadi tidak mungkin bersifat kizib Artinya suka bohong Kemudian yang kedua adalah amanah Amanah itu maksudnya adalah Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang dipercaya Mustahil Mereka itu adalah bersifat hianat Atau orang yang tidak dapat dipercaya Yang ketiga adalah tablik Jadi Nabi dan Rasul itu adalah sifatnya tablik Artinya menyampaikan wahyu yang mereka terima Dari Allah kepada umatnya Dan mustahil mereka itu kitman Artinya menyembunyikan wahyu itu Jadi mereka setiap kali menerima wahyu Maka akan mereka ajarkan kepada umatnya Kemudian yang keempat adalah patonah Patonah itu artinya cerdas Dan mustahil baladah Artinya bodoh Jadi setiap Nabi dan Rasul Jadi setiap Nabi dan Rasul Dijadikan Allah Selesai Terima kasih ya Sudah mau menyimak Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati